yang dari sini kesana berapa menit lima menit ada lima menitan Oh kalau so brother sister come on let's go jangan lupa comment like dan subscribe 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 itu gratis bro sahabat kota peneglang menyuguhkan banyak sejarah yang sangat menarik untuk diteliti salah satunya sejarah kerajaan salakanagara sahabat salakanagara terdapat di kecamatan mandalawangi kebupaten pandegang cihunjuran citaman pulau sari dan ujung kulon pun merupakan tempat-tempat yang menyimpan banyak situs tentang salakanagara di cihunjuran ini sahabat misalnya di tengah hamparan pesawahan terdapat beberapa batu-batu perubah serta kolam-kolam pemandian perubah tepatnya zaman Megalitiko bukan hanya batu-batuan dan kolam-kolam purba yang menambah menariknya cihunjuran pemakaman akitirem luhur mulia atau yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Prabu Angling Dharma dalam nama Hindu dan wali jangkung dalam nama Islamnya yang ukurannya tidak seperti pemakaman pada biasanya semakin menambah eksotisme sejarah di tempat tersebut di tempat tersebut di tempat tersebut sahabat kerajaan salakanagara ada sejak abad ke-1 kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Nusantara raja pertama tersebut adalah Dewa Warman merupakan duta dari kerajaan India yang diutus oleh Nusantara ke Pulau Jawa kemudian di Dewa Warman dinikahkan oleh akitirem luhur mulia dengan putrinya yang bernama Larasati Seripo Haji sahabat maka setelah Dewa Warman menjadi menantu dari akitirem luhur mulia diangkatlah Dewa Warman menjadi raja pertama yang memikul tampu kekuasaan kerajaan salakanagara nama lain dari akitirem sahabat sering disebut sebagai Prabu Angling Dharma akitirem luhur mulia yang merupakan mertua dari penguasa pertama kerajaan salakanagara beliau lebih dikenal oleh masyarakat setempat Jogunjuran dengan nama Prabu Angling Dharma atau disebut dengan Wali Jangkung nama inilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan apakah Prabu Angling Dharma atau Wali Jangkung hanya sebuah cerita rakyat biasa tanfa fakta ataukah nama Prabu Angling Dharma atau Wali Jangkung memang benar-benar nama lain dari akitirem luhur mulia tapi kalau ini memang benar adanya lalu semakin samakah Angling Dharma yang ada di Jawa Tengah dengan Prabu Angling Dharma versi masyarakat Jogunjuran ada satu lagi sahabat yang harus dipertanyakan kalau memang Prabu Angling Dharma itu nama lain dari akitirem luhur mulia lalu bagaimana dengan wali Jangkung bukankah sebutan wali hanya untuk orang-orang yang memeluk agama Islam lalu apakah sebenarnya agama yang dianud oleh akitirem luhur mulia islamkah atau hindukah apakah akitirem luhur mulia nama asli beragama Islam atau Hindu tapi sahabat ritual yang dijalankan oleh masyarakat setempat dapat diartikan bahwa akitirem luhur mulia telah diislamkan oleh penduduk setempat hal tersebut bisa terlihat dari ritual-ritual yang dijalankan oleh masyarakat setempat terhadap situs alakan negara ritual-ritual tersebut menggunakan cara-cara dan bacaan agama Islam sahabat selamat menikmati ini tutupnya sampai jam berapa? oh ini 24 jam pak oh 24 jam sampai malam makasih ya selamat menikmati ya sahabat kardok lenca kali ini saya mau mau eksplor lagi nih di daerah wisata di Kabupaten Paneglang ya ternyata di Paneglang itu banyak situs-situs jaman kerajaan sekitar beberapa ratus abad yang lalu saya di sini melihat di internet bahwa di Paneglang di daerah Cihunjuran Citaman Pulau Sari ya merupakan tempat yang memiliki banyak situs tentang kerajaan salahkan negara ya teman-teman di Cihunjuran misalnya di tengah hamperan pesawahan ini saya udah ada berdipat di parkirannya ya di tengah pesawahan terdapat beberapa batu-batu purba serta kolam-kolam permandian purba tepatnya jaman Megalitikum sahabat nah kenapa saya tertarik ke sini karena banyak beberapa narasi yang mengatakan bahwa katanya di daerah sini itu adalah bekas tepat pemandian Prabu Angling Dharma ya teman-teman tahu kan Angling Dharma dulu pernah ada di acara film sinetron Indosiar ya sinetron kolosal di Indosiar kalau nggak salah ya nah kita bacakan beberapa artikel sepintas daripada daerah lokasi wisata Cihunjuran ini bukti-bukti sejarah peninggalan salakan negara namanya Menhir Cihunjuran berupa Menhir sebanyak tiga buah terletak di sebuah mata air yang pertama terletak di wilayah desa Cikoneng mungkin ini daerahnya Cikoneng ya Menhir kedua terletak di kecamatan Mandalawangi Lereng Utara Gunung Pulau Sari mungkin di sebelah sana ya Lereng Bukit Gunung sana ya sahabat nah kemudian ada juga beberapa beberapa narasi yang mengatakan bahwa dalam legenda Prabu Angling Dharma dilahirkan oleh Dewi Pramesti Putri Jayabaya sementara Jayabaya merupakan putra dari Gendrayana cucu Yudayana dan Cicin Parikesit ini ada hubungannya dengan kerajaan Mataram apa Majapahit gitu ya yang jelas ini pasti di Jawa Timur mengapa dia ada disini saya juga belum tahu yang jelas disini katanya ada tempat bekas pemandian Prabu Angling Dharma bagaimana nanti penampakannya seperti apa simak terus bersama sahabat Karadok Lenca dalam edisi Wisata Cukunjuran tempat legenda pemandian Prabu Angling Dharma sahabat ya sahabat kita lihat seperti apa keunikan keunikan di daerah wisata Juru Juran ini katanya ini bekas tempat memandian Prabu Angling Dharma yuk kita lihat terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 subscribe itu gratis